Intro Halo teman teman, jumpa lagi dengan channel Borneo Forrester Salam tani, salam khusus bagi kita semua Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membagikan cara lagi kepada teman teman Bagaimana cara membuat bibit dengan cara sambung bonggol Kita lihat Ini yang menggunakan satu, satu entris teman teman Lihat pertumbuhannya Kemudian kita lihat ini menggunakan satu entris Dan ini yang menggunakan dua entris sekaligus teman teman Menggunakan dua entris sambung bonggolnya Ini musangking dengan berkolaborasi dengan bower teman teman Musangking berkolaborasi dengan bower Jadi satu bonggol ini ada dua jenis Lihat pertumbuhannya Nah kali ini saya sedikit berbeda Saya akan memberikan cara sambung bonggol Menggunakan empat jenis sekaligus teman teman Nah bagaimana caranya Simak videonya sampai selesai Bagi kamu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton channel ini Salam petani, salam sosial bagi kita semua Mari kita coba caranya Iya teman teman Bagaimana tadi setelah melihat Bibit durian dalam satu pohon ada Dua jenis Tiga jenis, satu jenis Sangat menarik bukan? Nah kali ini saya akan memberikan cara Yang lebih menarik lagi Itu dalam satu pohon terdapat Empat jenis durian yang berbeda teman teman Simak videonya sampai selesai Jenis apa saja yang harus kita Berbanyak kali ini Langkah pertama Teman teman Karena kita tujuannya itu membuat durian ini pendek Yaitu kita lakukan Pemotongan pada bagian bonggolnya Pada bagian bonggol itu Tepat di bawah sini teman teman Di bawah sini Tidak pada sambungannya ini Bagian hipokotilnya Kita sambung di bagian hipokotil ini teman teman Tidak pada bagian atas batangnya Oke langsung saja teman teman Kita lakukan pembersihan dulu Batang bawahnya Kita persiapkan Dulu bersih bersih Supaya tidak terdapat kotoran Nanti yang akan masuk ke dalam Luka sayatan kita Jika sudah dipastikan bersih seperti ini teman teman Kita potong teman teman Pada bagian bonggolnya Kurang lebih 3 cm atau 4 cm dari Permukaan tanah di polybagnya Jadi tinggal sisa 2 Seperti ini 2 jari ya 2 sampai 3 cm lah Atau 2 inci Selanjutnya Kita lakukan pembelahan Kepada Bonggol ini Itu 4 sisi Karena kita mau memasang 4 jenis yang berbeda Nah kita akan buat secara close up Seperti ini Kita Beri 4 sisi Sayatan Jadi tekniknya bukan seperti sambung pucuk Tapi sambung sisip Sayatan Sebelahnya lagi Di sebelahnya lagi Jadi kita harus punya 4 sisi Dan ini yang sisi terakhir Oke Jika sudah Kita lakukan penyayapan tadi Kita akan buka lukanya satu persatu Luka sayatannya Nah biar dia berpisah dari kulitnya seperti ini Tapi tidak kita potong kulitnya ya teman-teman ya Cukup kita buka saja Supaya kita memasukkan entres kita Dengan mudah Seperti ini Yang satunya lagi Seperti ini Nah Untuk entres yang pertama Kita akan gunakan entres Ini durian pelangi teman-teman Ini durian pelangi Kita akan gunakan Kita akan gunakan entres durian pelangi ini Untuk entresnya yang pertama Kita sisakan satu daun saja Namun dipotong Seperti ini Kemudian langsung kita lakukan Penyayatan teman-teman Kepada bagian Entres Di sebelah atasnya Ini atas Ini bawah Seperti ini Lakukan penyayatan Nah Usahakan sampai kepada bagian seluruhnya teman-teman Untuk yang pada bagian bawahnya itu Sampai seluruhnya seperti ini Dan usahakan rapi Serapi mungkin teman-teman Kalau teman-teman menggunakan silet Lebih bagus lagi Karena silet lebih tajam Untuk entres-entres kecil seperti ini Seharusnya menggunakan silet Oke Langsung saja kita tancapkan teman-teman Tanpa menunggu lama-lama Kita buka Luka dari Bonggol tadi Kita tancapkan Oke Satu sudah Yang Kedua Kita akan gunakan Entres Bower Teman-teman Ini entres bower Tuh Kita akan ambil Beberapa mata tunasnya saja Ada tiga yang kita pakai Tiga mata tunas Kalau untuk bower Sama Kita potong atasnya seperti ini Kita iris juga sampai Mata kapak Seperti ini teman-teman Langsung saja kita lakukan Penyayatan Usahkan sampai ke bagian seluruhnya Nah seperti ini Tuh Seperti ini Nah seluruhnya itu Kelihatan kan Langsung teman-teman Tancapkan lagi Oke Kita sudah Mempunyai dua Kita harus punya dua lagi teman-teman Yang berikutnya itu Entres dari durian Hybrid Maloy Durian hybrid Maloy Kita pakai dua Daun seperti ini Ini untuk Kita gunakan Berapa mata tunas Tiga mata tunas saja cukup Selanjutnya kita lakukan Penyayatan juga Pada bagian atas Entres Sampai ke Sulurnya atau Empulurnya Nah seperti ini Oke teman-teman Langsung kita Tancapkan Dan yang terakhir teman-teman Kita menggunakan Entres Mosang King Teman-teman Ini teman-teman Entres Mosang King Yang sudah kita ambil Charakternya Daunnya Lebar-lebar panjang Tirus-tirus panjang Maksudnya seperti ini Tuh Tirus panjang Langsung kita Reteli daunnya Kita sisakan sedikit Seperti ini Kita lakukan penyayatan lagi teman-teman Sampai ke Bagian tengah batangnya Nah jangan sekali-sekali Teman pegang Luka saya Tanya teman-teman Yang akan menyebabkan Kegagalan Karena Banyak kuman-kuman Di tangan kita Tuhan Kita mana tahu Kita tancapkan lagi Di Bagian Slot yang terakhir Nah selotnya yang terakhir Terus berhati-hati sekali Karena berhimpitan Oke teman-teman Seperti ini Jadi seperti Kayaknya menyiksa sekali ya Tapi tak apa Ini untuk koleksi saja teman-teman Tidak direkomendasikan untuk Di Skala Kebun juga Untuk koleksi Satu batang dua batang Di Bekarang rumah Sudah cukup lah Langsung kita ikat Karena ini masih sangat mudah sekali Batang bawahnya teman-teman Teman-teman Tidak boleh ikat Kuat-kuat Cukup dia Menempel saja sudah Kalau kuat-kuat Nanti Dia akan memar Dan Mati Seperti ini teman-teman Sepertinya sudah siap Tuh Lihat Kita tinggal Lakukan penyungkupan Teman-teman Kita sungkupnya Menggunakan plastik yang besar ya Teman-teman Seperti ini bisa Plastik gula Bisa juga teman-teman Gunakan Sungkup secara Masal Kalau ada Paranet Atau kalau ada Greenhouse Di rumahnya Sungkup secara Masal saja Yang Greenhouse dari Plastik UP Teman-teman bisa gunakan itu Atau Atau Kalaupun memang Minimodal Kita juga bisa menggunakan Plastik Yang seperti saya lakukan ini Yang penting Yang penting Hasilnya Kita ikat bawahnya Supaya Penguapannya Tetap Terjaga Kelembapannya Teman-teman Tetap terjaga Biar dia tidak terlalu Menguap Air pada Intrisnya Oke teman-teman Seperti ini Sudah selesai Nanti saya mau buat Saku lagi Oke teman-teman Semoga ini bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan Video ini dari awal Sampai akhir Jangan lupa Support terus channel ini Agar saya Terus membagikan Ide-ide terbaru Tentang perbanyakan Tanaman durian Khususnya Oke teman-teman Dari saya Terima kasih Salam petani Salam sukses bagi kita semua Semoga bermanfaat Bye bye Sub indo by broth3rmax